Tentu kan kita lihat sendiri, kalau hari ini sih kan ngelihatnya, wah ini yang menjaga Pak Anies ini dari mana-mana. Tapi kan tentu saya yakin sekali, bukan kali ini saja, dari dulu sejak Pak Anies masuk ke dunia pendidikan, dunia politik, gangguan-gangguan itu kan pasti ada. Kami juga ingin tahu bagaimana Pak Anies merespon itu. Gini, soal pendidikan politik, saya ingin ikuti Bung Hatta lagi nih. Bung Hatta itu mengatakan, itu bukan kata saya, setiap pendidik adalah pemimpin. Setiap pendidik adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin adalah pendidik. Oke. Karena memimpin sesungguhnya adalah mendidik. Mendidik. Dan mendidik sesungguhnya adalah memimpin. Makanya saya sering bilang pada anak-anak muda yang pada menjadi guru, program kita namanya Gerakan Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar. Saya bilang sama mereka, your follower, your student. Ini kembali pada soal yang tadi, gangguan-gangguan kan. Saya tuh melihat itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Perasaannya gitu. Perasaannya gitu. Iya. Ada gejolak, wah ini saya di... Ini. Kebetulan, Allah takdirkan saya ini dapat kesempatan membaca sejarah. Tidak ada di dalam sejarah yang siapapun yang akan menjalani proses kepemimpinan tanpa dikritik, tanpa diseran, tanpa dicelekan, tanpa di fitnes. Tidak ada. Mau cari siapa? Coba tolong sebutin. Tidak ada. Sampai Nabi pun mengalami begitu. Nabi saja mengalami begitu. Apalagi yang manusia-manusia biasa. Dan dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia ya sama juga. Saya semangat, saya selalu bilang, jangan takut atas apa yang ditulis orang hari ini. Pikirkanlah apa yang akan ditulis sejarawan besok. Karena yang kita kerjakan bukan menjawab pertanyaan hari ini, kita menjawab pertanyaan zaman yang kemudian sejarawan akan menulis. Bukan. Jadi kita nggak usah repot. Dan nggak usah berharap, nggak ada itu. Nggak ada kritik, nggak mungkin. Nah, kalau kita membuat ekspektasi yang realistis, insya Allah kita akan bahagia-bahagia saja. Tapi kalau kita bikin ekspektasi yang nggak realistis, ekspektasi yang nggak realistis apa sih? Tidak ada kritik, tidak ada serangan, semua memuji, semua bahagia. Itu nggak realistis. Melenakan, melenakan. Kalau ekspektasinya itu pasti kecewa. Yang penting, kita kerjakan, kita ikhtiarkan untuk mengejarkan hal yang benar, hal yang baik. Itu aja. Itu yang kita ikhtiarkan. Keramean itu, saya lima tahun di Jakarta perasaan rame, nggak? Tapi setiap keramean itu rame minggu itu. Minggu depan dua minggu lagi orang nggak ingat dengan keramean itu. Sama. Jadi dicaci hari ini, minggu depan belum itu diingat. Dipuji hari ini, minggu depan belum itu diingat. So, kerjakan aja mana? Oke. Lepas dari cacian, pujian, fokus. Begitu banyak.